Baik, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk di akun channel Youtube Rensmak Co.ID Pertama kita perlu sampaikan bahwa permohonan pendaftaran merek bukan untuk mendapatkan izin ya tapi untuk meminta kepemilikan hak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Rensmak dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan kami Rensmak kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang Baik, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk di akun channel Youtube Rensmak Co.ID Yang pertama itu dari akun atmashuri cctv Pertanyaannya seperti ini Saya sudah daftar merek DVI dengan logo ya DVI dengan logo Tapi ketika saya baca kelanjutan email yang dikirim Kok ada keterangan kami perbaiki menjadi logo Sesuai dengan label merek yang dicantumkan pada email tersebut Saya jadi bingung Mau melanjutkan proses perizinan atau tidak? Mohon dibalas Ya, jadi terkait pertanyaan ini Pertama kita perlu sampaikan bahwa Permohonan pendaftaran merek bukan untuk mendapatkan izin ya Tapi untuk meminta kepemilikan hak Ya, hak apa? Hak eksklusif terhadap merek Hak untuk memperdagangkan merek itu sendiri Atau mengizinkan orang lain menggunakan merek kita Atau melarang pihak lain menggunakan merek kita itu Yang dimintakan adalah kepemilikan hak eksklusif terhadap merek Jadi bukan peizinan ya Nah, terhadap merek yang kita mohonkan yaitu Akan diperiksa oleh DJKI Ya, apa saja yang diperiksa? Label merek ya Label merek yang kita upload pada saat kita mengajukan permohonan pendaftaran mereknya Nama merek plus logo Ya, nah Terkait pertanyaan ini Nama mereknya DVI Dan logo Logo yang di upload Ini apakah ada tulisan kata DVI atau tidak? Ya, nah karena yang diperiksa itu label merek Ya, label merek yang kita upload Nah, jika yang di upload itu hanya logo saja Tidak ada terdapat tulisan kata DVI Maka ya, pemeriksa dari DJKI akan merubah Ya, nama mereknya sesuai dengan logo atau label merek yang di upload Nah, ini ya Nah, jadi para pemohon merek harus pastikan label mereknya sesuai dengan yang diperdagangkan Apakah terdiri dari tipe merek kata plus logo atau hanya logo saja Ya, jadi yang dilihat adalah label merek yang kita upload Yang kita mohonkan itu yang kita upload Ya, jadi kalau yang kita mohonkan nama plus logo Misalnya DVI plus logo Ya, berarti yang kita upload di logo itu ada tulisan kata DVI-nya Begitu Tapi kalau yang kita mohonkan atau yang kita upload hanya logo saja Maka nama mereknya nanti akan berubah menjadi logo Begitu ya, karena pada saat kita mendaftarkan merek itu ada pilihan tipe merek yang harus kita pilih Pertama merek kata, merek kata dan lukisan ya Atau lukisan saja atau logo saja Atau merek suara ya Atau hologram Tiga dimensi Satu lagi Nah, ini ya Jadi harus dipastikan benar label mereknya sesuai dengan merek yang kita mohonkan Ya, jadi kalau ternyata dirubah menjadi logo Ini saya mengasumsikan yang di upload itu hanya logo saja Tidak ada tulisan DVI-nya Silahkan di cek kembali ya Nah, kalau begini, kalau seperti ini bagaimana? Ya, harus daftar baru lagi mereknya sesuai dengan label merek yang diperdagangkan Ya, jadi kalau mau yang dimohonkan di Vipus logo ya Pastikan logo yang di upload, yang didaftarkan itu ada tulisan DVI-nya Begitu ya Dan itu harus sesuai label mereknya dengan yang kita gunakan Nah, contoh misalnya label mereknya yang kita perdagangkan Misalnya lukisannya logonya bulat Ya, bulat berwarna-warni Kemudian tulisan DVI-nya di bawah dari logonya Begitu ya, nah tulisannya itu huruf besar semua Misalnya warna merah misalnya Nah, berarti kan merek, tipe mereknya adalah kata dan logo Nah, nama merek yang dimohonkan DVI plus logo Ya, atau DVI aja nanti tipe mereknya bisa dipilih nama plus lukisan Ataupun logo Begitu ya Namun kalau misalnya yang didaftarkan itu adalah logo saja Ya, berarti yang di upload hanya logo saja Logo lingkarannya saja Begitu ya Demikian semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!